Dan ada berbagai survei, ada yang valid, ada yang setengah valid, tapi yang jelas ada yang selalu menarik kalau surveinya disampaikan oleh orang yang satu ini. Kita sambut, Liz Hartono atau yang akrab di Sapa, Cak Lontong. Halo UI! Semangat anak negeri, terima kasih Nana. Terima kasih Cak Lontong. UI selalu membangkitkan kenangan indah buat saya. Walaupun saya tidak pernah kuliah di UI. Tapi jangan salah dulu waktu lulus SMA saya ingin sekali kuliah di UI. Hanya orang tua saya menyarankan Udayana. Akhirnya saya tidak kuliah. Tuh, enggak maksudnya orang tua saya bilang Udayana, enggak usah kuliah, enggak ada biaya. Tapi UI tidak bisa lepas dari Indonesia. Tanpa UI, Indonesia tidak punya Universitas Indonesia. Tanpa Indonesia, UI juga akan bernama lain. Jadi kalau tadi Mas Fahri Yamsah tahun berapa di OSPEC di sini? 92. Bang Fahri Yamsah di OSPEC di gedung ini. Saya juga sangat erat dengan gedung ini. Tahun 92, saya jadi kuli bangunan gedung ini. Tapi kita bicara masalah mimpi Indonesia. Saya bangga sekali sebenarnya di saat yang sama ini ada acara di Kementerian Kominfo. Tapi saya memilih hadir di UI untuk mata Najwa. Mohon maaf, semua tidak perlu tepuk tangan. Saya tidak hadir di Kominfo karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan di sana ada acara. Di cara masalah mimpi, visi tanpa aksi itu adalah mimpi. Tapi aksi tanpa visi itu mimpi buruk. Jadi rakyatannya ketika kita punya visi, kita harus memperjuangkan sebagai aksi. Dan kita harus berbangga karena pemerintah fokus pada pembangunan maritim. Kita ingat betul, kita dua per tiga luas dari Indonesia ini adalah air, lautan. Jadi kalau dulu lautan api maritim rebut kembali, sekarang lautan ikan maritim rebut kembali. Bicara masalah penegakan hukum. Bukan saya bermaksud sombong, tapi saya tahu walaupun sedikit. Ketika kita menegakkan hukum, di mana kita punya kedaulatan masalah itu. Banyak tekanan dari bangsa lain. Perancis, Australia. Saya ingat hukum Newton. Tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Kenapa negara kita mendapat banyak tekanan? Karena Perancis sama Australia kebanyakan gaya. Presiden Perancis, François Hollande. Dari nama nggak konsisten. Presiden Perancis namanya Belanda. Perancis, Australia mengancam Indonesia ketika kita ingin menegakkan hukum di negara kita sendiri. Mereka akan menarik dubesnya. Ini kan gegabah. Mereka nggak mikir. Apakah dengan menarik dubes kita tidak mengeksekusi warga mereka? Bisa. Karena yang kita eksekusi adalah yang bersalah. Bukan dubes mereka. Saya yakin mereka kalau mikir pasti akan mengembalikan dubesnya. Bahkan Presiden Perancis mengancam dalam beberapa waktu tidak akan datang ke Indonesia. Ingat. Cak Lontong usia 45 tahun belum sekalipun ke Perancis. Dan tidak ada masalah dengan saya. Karena betul ketika kita mengumumkan omong eksekusi warga Perancis. Saya lihat betul Presiden Perancis langsung telepon. Saya nggak ambil pusing, toh saya tidak tahu artinya. Tapi yang jelas saya bangga dengan Indonesia. Makanya kemanapun, ke luar negeri, saya nggak pernah pakai bahasa lain. Saya selalu pakai bahasa Indonesia. Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita punya masalah berat selain penegakan hukum ya. Kita masih banyak kemiskinan. Sudah ada kartu Indonesia sihat, kartu Indonesia pintar. Dan saya bersyukur sejak ada kartu Indonesia pintar, anak saya yang paling kecil sudah pintar main kartu. Yang harus kita punya bersama tanpa diberi adalah kartu Indonesia sadar. Kita harus sadar menjadi bangsa Indonesia, kita harus mulai mikir. Karena apa? Pikiran itu hanya berfungsi seperti parasit. Ingat ya, parasit itu bisa berfungsi baik ketika dia terbuka dan berkembang. Pikiran juga harus seperti itu. Pikiran Anda harus terbuka dan berkembang supaya Anda bisa menjadi orang yang baik. Mungkin masih banyak koruptor. Kenapa masih banyak orang korupsi? Bedanya apa? Korupsi, koruptor. Kalau Anda menganggap koruptor adalah orang yang korupsi, itu salah. Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu hanya orang yang ketangkap korupsi. Selama belum tertangkap, mungkin mereka masih pejabat. Bukan koruptor. Jadi, yang harus Anda ingat, kenapa banyak koruptor? Karena memang level koruptor lebih tinggi dari pejabat. Dan untuk menjadi koruptor memang harus jadi pejabat. Kalau pelawak seperti apa? Saya apa yang dikorupsi? Ya untung ada teman pelawak yang sudah mulai belajar. Senggangannya bisa membanggakan seniman. Bicara masalah korupsi, kita jangan tetap harus menggunakan azas praduga tak bersalah. Supaya kita tidak membenarkan sesuatu dengan cara yang salah. Jadi, kalau kita melihat koruptor, jangan dilihat dari rumahnya. Jangan dilihat dari mobilnya. Karena apa? Kalau kita melihat dari rumahnya, kita melihat dari mobilnya, berarti kita maling. Karena kita ada di rumah koruptor itu. Padahal dia di luar rumah. Jadi, perhatikan baik-baik. Ingat! Indonesia tidak akan jatuh karena ada ribuan pengemis, ribuan orang miskin. Tapi, Indonesia bisa jatuh karena 10 koruptor. Untuk itu, kita pertahankan koruptor tidak boleh lebih dari 9. Banyak juga yang berpendapat koruptor harus dihukum mati. Di China sudah dilaksanakan itu, tapi ada sedikit juga yang saya survei di sana. Ada koruptor yang hanya 2 bulan dihukum. Di China. Padahal miliaran yuan yang dikorupsi. 2 bulan di penjara, minggu berikutnya ditembak mati. Itulah hebatnya. Itu yang harus kita terapkan. Dan kenapa kita susah menghapus kemiskinan? Karena kita selalu punya semangat untuk memerangi. Sesuatu yang kita perangi, dia akan beruntak dan melawan. Harusnya kemiskinan kita rangkul untuk kita sadarkan. Indonesia ini, mohon maaf. Saya bukan mengkritik, tapi ada hal yang menurut saya kurang pas. Indonesia terlalu banyak gengsi. Ketika kita banyak ngomong tidak bertindak, kita dianggap hanya bisa ngomong. Itu juga menjadi kendala memberantas korupsi dan kemiskinan. Ketika kita ngomong memberantas korupsi, memberantas kemiskinan. Mereka yang korupsi akan menganggap, Lu tidak korupsi, kenapa ngomong korupsi? Kita harus korupsi dulu baru boleh ngomong korupsi. Itulah masalahnya. Itu yang harus kita gigis. Karena korupsi apapun bentuknya, itu merugikan rakyat. Kuncinya hanya satu. Apa mereka tidak punya iman? Punya. Yang mereka tidak punya adalah mikir. Karena saya tahu persis, karena saya survei orang yang korupsi. Saya tanya, Anda tidak punya iman? Punya. Anda tidak punya harga diri? Punya. Tapi apakah Anda mikir? Tidak. Saya tahu betul, karena kebetulan orang tua saya. Jadi saya tahu persis. Dan bicara masalah anak negeri, Bapak Habibie salah satu yang sangat membanggakan. Sampai-sampai waktu saya kecil, ditanya tadi mimpi cita-cita, saya ingin jadi Habibie. Dan setiap SMP, saya sadar bahwa cita-cita salah. Benar. Saya sadari cita-cita saya salah kalau ingin seperti Habibie ketika SMP. Karena ketika SMP, mohon maaf, tinggi badan saya sudah lebih tinggi dari Pak Habibie. Jadi saya tidak bisa seperti Pak Habibie. Tapi semangatnya. Cintanya, Cak Wontong? Ya? Cintanya seperti cinta Habibie Aynung tidak? Oh. Kalau cinta dengan pasangan, saya nomor satu. Kenapa cinta pasangan saya nomor satu? Karena ada nomor dua, nomor tiga. Bukan, bukan seperti itu. Kalau saya sama istri itu, jangan jalan ke mall, dia selalu saya ganteng. Nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas, dia belanja nggak ke ruang. Makanya, saya ingin Anda semua meniru Bapak Habibie, seseorang yang bisa mengagumkan dan dikagumi oleh Indonesia. dan saya, Cak Wontong, hanya bisa mengagumi Pak Habibie dan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang bermanfaat. Tetap semangat, jangan kapok menjadi Indonesia, dan banggalah menjadi warga negara Indonesia. Saya Cak Wontong, salam lempar. Terima kasih, Cak Wontong. Salam lempar. Saya ingin minta komentar, karena tadi banyak tanya soal korupsi.